selamat menikmati selanjutnya kita akan mencoba untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahunnya menggunakan fungsi split oke, kita langsung ke bagian fungsinya nah disini, di bagian sel B2 kita masukkan sama dengan seperti ini kemudian masukkan fungsinya yaitu split seperti ini buka kurung masukkan sel yang berisikan datanya seperti ini kemudian masukkan koma untuk memisah argumennya nah disini kita masukkan tanda kutip 2 seperti ini dan masukkan tanda atau simbol yang memisahkan teks atau angkanya disini kan hanya ada spasi ya berarti disini kita masukkan spasi dan tutup lagi menggunakan tanda kutip 2 seperti ini yang terakhir tambahkan tutup kurung nah seperti ini ya oke, kemudian tekan tombol enter nah maka hasilnya akan langsung mencoba kemudian di bagian yang kedua ini pemisah teks atau pemisah angkanya yaitu tanda slash atau garis miring nah berarti dalam penggunaan speednya kita gunakan tanda garis miring untuk memisahkan angkanya oke, kita langsung praktekkan disini kita masukkan sama dengan kemudian masukkan fungsinya split seperti ini buka kurung masukkan lokasi selnya ini kemudian koma sebagai pemisah argumennya nah disini kita tambahkan tanda kutip 2 seperti ini dan tanda slashnya atau garis miring karena dalam sel ini atau dalam tanggal ini menggunakan tanda garis miring untuk pemisah angka atau teksnya oke nah seperti ini ya nah setelah itu tekan tombol enter nah disini juga sama kalau disini di bagian ketiga ini yang menjadi pemisahnya adalah tanda titik berarti pada penggunaan fungsi splitnya disini kita masukkan titik seperti ini ya nah seperti ini ya karena dalam teksnya ada tanda titik yang menjadi pembatasnya oke kita tekan enter maka hasilnya akan seperti ini nah jadi itu adalah cara untuk menggunakan fungsi split di google sheet nah teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk memisahkan teks atau tulisan yang panjang juga oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati